bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kondiberry guys kali ini aku kedatangan 2 buah kartu grafis yang kondisinya masih baru banget guys yaitu dari brand gigabyte untuk seri DDR5 low profile 4G DDR5 ya 1650 jadi untuk arsitektur touring ya guys ya jadi unit ini adalah unit dual fan low profile untuk spesifikasinya seperti ini mantap mantul juga ya guys ya kondisinya lengkap full set dan bener-bener masih baru banget guys oke jadi kita lihat disini unit ini adalah unit pengadaan dari sebuah perusahaan yang kebetulan sisa sisa proyek ya ini ada 2 unit dan kebetulan akan aku jual kembali guys seperti itu guys oke kita akan unboxing untuk kartu grafisnya disini udah aku keluarin dari anti-static bag ya sebenernya ini anti-static bagnya udah dibuka sebelumnya ini dari tempat si perusahaan yang beli dan ini aku akan unboxing ke kalian guys jadi kelengkapannya seperti ini disini kita dapetin ada quick user guide dan ada low profile bracket ya masih baru banget kini sk dall half chain bener-bener masih baru kini kita skis 혹es brand new open box ya seperti itu oke untuk bass interface-nya tentunya adalah 3.0 untuk seri turing ini ya 3.0 kemudian untuk di bagian atasnya disini sangat compact banget untuk seri ini benar-benar padat yang cukup lumayan berat dan tanpa pin port tambahan tentunya ya untuk kartu grafis gigabits low profile kemudian untuk di bagian egghouse nya seperti ini hatching-nya sangat tepat sekali untuk mengakomodernya peninginannya kemudian untuk keperluan display-nya disini dapat tiga buah ada display ya seperti seri turing yang lainnya sudah good plated tentunya untuk HDMI dan display portnya dan juga ada satu buah DVI port ya kemudian untuk di plat bagian belakang ya masih baru seperti apalagi kalau enggak mengkilap kincelong pembelian dari Queen processor temen-temen bisa lihat di Tokopedia garansinya tiga tahun aku udah chat ke sana nah ini untuk kelengkapan di bagian belakangnya untuk serial number dan untuk segelnya masih utuh ya dan sesuai seperti itu guys pembelian di bulan Februari 2023 ini pengadaannya Oke enggak abdul kiranya kalau enggak kita tes kita akan langsung menuju ke PC ya guys ya Oke jadi ini aku buka tes porat GPU Z kartu grafis ini berada di sini ya untuk spesifikasi detailnya sesuai dengan yang tertera di website dia bisa sudah mendeteksi driver terbaru untuk seri turing Hynix ya untuk kiramnya untuk resider teksturnya juga sesuai berikut juga dengan clock speednya dan ini untuk sensornya dari hasil tesnya di sini spesifikasinya lebih sama guys dengan seri turing yang lain sama ya baik kita akan tes ringan di sini kita akan coba menggunakan 3d-5 fast track untuk melakukan benchmark ya di suhu nya juga adem banget untuk kartu grafis slow profile ya Oke jadi dia bisa dapetin 15 fps kondisi ini sambil aku pakai untuk recording ya guys ya dan kita lihat Bagaimana maka hasilnya resultnya ini aku langsung menuju ke hasil aja ya biar enggak terlalu lama durasinya ini untuk kartu yang serial number 409 skornya seperti ini mantap ya stabil dan tuh suhunya juga oke under di angka 60-an maksimal full loadnya ya mantap tes 1 tes 2 berikut juga dengan combine testnya stabil ya mantap bisa bisa dilihat untuk kurvanya ini untuk kartu yang serial number 401 ini udah di bagian akhir dari fast track ya kurang lebih sebenarnya dua kartu grafis ini memiliki performa yang sama ya kembali identik lah ya karena kondisi juga masih baru semua dua-duanya untuk skornya juga sama nggak ada terpau jauh lebih bahkan bisa dikatakan mirip-mirip lah tipis-tipis seperti itu nih usulnya juga sama maksimal di 60-an sekian ya dan untuk full load dan skornya semua sama ini sebelumnya aku tes gotaks mini seri turing juga jadi dari lima jadi untuk seri turing ya aku tes dari beberapa brand aku tes di PC ini mereka memiliki skor yang relatif sama seperti itu oke untuk tesnya kurang lebih sampai disini kita akan lanjut di tes kategoris berikutnya jangan lupa subscribe channel next video terima kasih wassalamu'alaikum selamat menikmati